Dan hari ini dibuktikan dengan pergerakan semua elemen yang ada, dengan didukung, dengan DPRD yang sangat luar biasa, maka ekonomi Surabaya hari ini bergerak menjadi 8 poin, jadi dari minus 4,85 menjadi 4,85. Dan saya berharap tadi yang ditunjukkan oleh teman-teman desainer, bandit yang saya pakai ini kainnya biasa, tapi desainnya yang sangat luar biasa. Jadi saya kalau kelihatan ganteng hari ini bukan karena orangnya, tapi karena desain bajunya. Baradik yang sudah dijadikan desainer ini menjadi luar biasa, harus tembus ekspor, tembus dalam luar negeri. Jenis banditnya biasa, tapi modelnya yang luar biasa kalau dipakai Ong Surabaya, saya yakin Ong Surabaya melakukan tambah ganteng. Karena hari ini pemasaran dari UMKM tidak hanya bisa melalui manual, tapi digital. Jadi semua UMKM harus digampingi bagaimana memasarkan secara digital. Saya sudah menargetkan 250 ribu UMKM kota Surabaya harus bisa memasarkan lewat digital. Tamu di kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya, sama tamu-tamu dari DPRD, mungkin nanti dari yang lainnya juga bisa mengikuti, maka hukumnya Fardu Ain wajib dibawa ke Surabaya, Kriya Galeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!